Intro Mas Kiki, tadi udah ngobrol sama Mas Putu tentang Rensol dan apa yang akan dicapai oleh Rensol tapi aku kok pengen tau kenapa Mas Kiki bisa dapet ya bisa tau gitu loh orang-orang itu yang tadinya tidak tersentuh tapi dipegang sama Rensol itu jadi keren gitu loh jadi seperti emas deh kayak Mas Kiki gimana Mas Kiki? jadi begini nih perasaannya Mas Kiki waktu mendapatkan mereka itu loh kami itu, saya, Putu dan tim pelatih yang lain itu rajin nonton kejuaraan-kejuaraan selain ikut juga bawa anak-anak misalnya di daerah-daerah, di pelosok bahkan kejuaraan tingkat kabupaten gitu misalnya ini anak bagus nih bagus itu pertama dilihat dari semangatnya yang kedua teknik pasti belum bagus lah gitu biasanya, ini awalnya nih saya lagi tanya kamu mau nggak jadi juara? mau kan pasti pindah ke Jakarta ikut Dedy mau nggak? gitu ada yang nanti dulu gitu ada yang nggak mau tapi ada banyak juga yang mau kapan Dedy? sekarang jadi itu saya dapet tiga anak Madura tiga anak Kapuah dua anak kendari tadinya enam orang yang di bawah itu tadi anak-anak kendari nah, lalu praktis dari seluruh Indonesia dan di Renzo saya pegang sendiri dulu kenapa? putu sudah di level pelatih nasional untuk pertandingan-pertandingan tapi untuk basic yang disebut di Karate Tokihong saya pegang sendiri anak-anak kalau latihan sama saya mereka menyebutnya tidak latihan tapi penyeksaan kayak kalau ngelatih Spartan nggak ada jeda satu detik pun biasanya hanya tahan 20 menit itu yang standarnya kalau sudah ada yang muntah atau sudah ada yang pingsan baru saya berhenti keras banget dan memang keras saya keras sekali jadi generasi pertama yang saya bawa itu saya bina sendiri di Depok kemudian kita turunkan kejuaraan kota Depok 15 anak yang saya jadikan kelinci percobaan ini 15 mas ini beda dengan yang Putu sebutkan yang sudah lama itu karena yang sudah lama itu langsung ditangani pelatih-pelatih nasional seperti Putu ini yang saya pegang yang kemudian menjadi inti dari para Karateka sekarang di Renzo ini saya pegang 15 anak dari Mandura dari Kendari dari mana-mana saya latih sendiri dengan sangat keras sangat-sangat keras dan kadang ya nggak tega juga anak SD gitu semua junior junior kebawah nggak ada seniornya betul-betul saya hajar terus makan saya kontrol jadi hanya makan sayur dan makan apa buah susu ini saya kontrol betul nutrisinya itu saya hajar tiap hari 15 mas di Depok kita kejuaraan Provinsi Jawa Barat mewakili Depok bukan mewakili menjadi tulang bungung utama dari tim Depok 15 mas lagi untuk tingkat provinsi baru kita ke tingkat nasional gitu nah harus perlu latihan tingkat nasional itu nggak bisa hanya teknik saja mental itu sangat-sangat berpengaruh gitu sehingga dalam kaitan itu saya bilang saya latih kamu harus ikut pertandingan dimana saja setiap ada pertandingan turun semua nah jadi kalau saya bawa pertanding termasuk di luarnya di terakhir kejuaraan terakhir Thailand Open itu yang kelasnya sangat tinggi itu masuk di Liga Premiernya WKF dunia hebat 5 orang tanding di sana walaupun ada kejuaraan termasuk akhirnya menonton jadi terakhir baru sebulan yang lalu kami ke saya putih satu pelatih lagi dari Jawa Timur sama satu atlet karena yang lain pendala sekolah satu atlet yang sudah senior anguri misalnya kita berangkat hanya untuk nonton supaya kamu kalau main di level internasional sudah tahu kayak apa dan ya cara pembinaan saya seperti itu itu yang di Dojo Induk Renso pada saat yang bersamaan Dojo di daerah ini tumbuh karena persaingan sangat keras gitu saya adu-aduin dan nanti di Rio ini Renso International Open saya tidak gabungkan jadi Renso Papua berangkat Renso Aceh Renso Jatim Renso Bali bawah sendiri-sendiri jadi antar mereka sudah bertarung bersaing oh tapi terakhir kemarin Biala Kaksal KSAL karena kita hanya peserta bukan penyelenggara saya gabungkan dengan nama Renso United Renso United dari Dojo-Dojo Renso seluruh Indonesia ini saya kumpulkan sabu bersih 16 emas juara keduanya itu marinir itu hanya 4 emas jadi saya telfon komandan marinirnya tidak penting juara kami yang penting adalah timmu marinir kalah semua sama anak-anak saya jadi dia bilang besok saya suruh latihan lebih keras lagi gitu tapi memang kalau saya yang melatih anak-anak itu saya nggak melatih katanya penyiksaan tapi kalau mau jadi juara ya harus begitu apa kendala yang paling berat Mas Kiki untuk Renso untuk memajukan anak-anak karena kan ngambil itu baru kelosok-kelosok ya apa kendala yang paling berat untuk mereka pasti semua kan menghadapi kendala itu nah saya banyak teman saya banyak teman saya bisa bintang bantuan segala macam nah sekarang saya membangun kerajaan bisnis untuk menopangin semua jadi saya membuka bisnis tambang pasir puasa saya membuka lahan untuk pariwisata di Sukabumi namanya Renso Edupark Renso Dynamics Edupark kenapa Dynamics Dynamics itu adalah merek semen yang menjadi sponsor kita dan yang punya lahan jadi kita kasih nama Renso Dynamics Edupark Educational Park ya tidak besar sih cuma 500 hektar aja jadi kita beberapa kali lebih luas dari Taman Safari lah di dalamnya di dalamnya saya bangun rujuk yang terbesar di Indonesia nanti bikin gor untuk pertandingan segala macam anak-anak sudah belum salah saya semuanya tapi sudah mulai latihan disana mulai ini termasuk water park yang bisa nampung 300 orang orang-orang berenang besar sekali jadi kalau ditanya lagi kendalanya apa eh kendalanya pasti dan saya atasi dengan saya nggak mau ngemis mereka yang peduli pada anak-anak silahkan nyumbang kalau percaya kalau nggak percaya nggak usah nyumbang saya tidak akan ngemis itu prinsip saya dan jalan sampai hari ini jalan keren salut mas semoga cita-cita mas Kiki untuk Renso tercapai ya mas dan anak-anak ini juga semakin berkembang terima kasih mas Kiki terima kasih terima kasih